Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV Jatim dan nyalakan notifikasinya. Kejaksaan Negeri Sidoarjo melakukan pengawasan melekat pada pelaksanaan distribusi bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan di tingkat bawah. Bantuan beras masing-masing 10 kg diberikan kepada masyarakat penerima manfaat melalui bulog, sementara untuk BST disalurkan lewat kantor pos. Di Sidoarjo ada 83.278 warga yang tersebar di 18 kecamatan yang mendapatkan bantuan beras. Total beras yang digelotorkan mencapai 833 ton. Sementara untuk penerima BST sebanyak 45.419 keluarga. Masing-masing mendapatkan BST 3 bulan dengan nilai 300 ribu rupiah per bulannya. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Arief Zahrul Yanni memantau langsung penyaluran bantuan kemensos di Desa Sepande Kecamatan Candi dan Desa Ganting Kecamatan Buduran. Kajari Sidoarjo memperingatkan semua pihak agar tidak menyalahgunakan bantuan tersebut. Beras yang sudah diperlukan oleh bulog, kemudian untuk disalurkan kepada BST 3 bulan dengan nilai 300 ribu rupiah. Sekitar 48 ribu lebih dari 4 keluarga penerima manfaat. Itu mulai hari ini sudah disalurkan oleh kawan-kawan dari BST 3 bulan dengan nilai 300 ribu rupiah.